Duh, pada penasaran kan? Anur nangis kenapa? Makanya, liat ya. Webseries Gilau Aksara, gimana ceritanya? Linknya, klik di Maria. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu. Sejukan hati. Udah penasaran gak bu siapa binang tamu kita hari ini? Penasaran ya? Kalau gitu langsung kita panggil, kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Saya panggilkan, binang tamu kita, Anies Fitriah. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Mbak Anies. Monggo, Mbak Anies. Silahkan duduk. Bersua lagi dengan Ustadz. Pernah ketemu Sopo Ustadz sebelumnya ya? Pernah. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini bisa ngobrol lebih lamaan lah. Gimana kabarnya, Mbak Anies? Alhamdulillah sudah lebih baik. Alhamdulillah sudah lebih baik. Perubahan lah. Sudah banyak perubahan dalam kehidupan ya. Keluarga bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sekarang menyanyi masih jalan terus? Masih, cuma enggak se-intens dulu ya. Karena udah buntutnya udah banyak. Buntutnya udah banyak? Emang ada berapa? Lima. Lima, wah. Luar biasa. Satu lagi, enam, dapet gelas dan salah. Ini ibu-ibu jamaah sama pemisah di rumah, katanya udah pada kangen denger suaranya Mbak Anies nih. Boleh dong sedikit dinyanyikan untuk ibu-ibu semua. Jangan ketiduran ya ibu ya? Nyanyi pules lagi. Ngantuk gak bu? Ngantuk gak bu? Di refnya aja ya. Ya silahkan coba. Sebulan sekali, itu pun tak pasti kau memanggil sayang, sedangkan engkau yang dulu ku kenal romantis. Nah, ada yang ingat. Si tepuk tangan dulu. Bapak-bapak itu ya begini? Begitu selesai romantis ya? Mbak Anies, Asya Allah nih suaranya ya. Bikin kita jadi makin seger pagi-pagi ini. Katanya Mbak Anies juga ada keluhan yang mau di-share sama Pak Ustadz. Boleh gak diceritain sedikit keluhan ya, Pak? Kalau sakit sih dari kecil dulu, emang anemia, emang hipoglikemic, kurang-kurang gula. Gula darahnya rendah. Kalau yang gedenya sih setahun yang lalu, tahun 2018, pernah di tangannya Ustadz juga. Jadi, badan saya kayak kebun binatang, Mas. Kok kebun binatang? Ya, ada monyet, ada gas. Maksudnya gimana nih? Waktu itu menurut Ustadz Anu ada raja monyet gitu. Oh iya? Saya cuma gak tau kok tau-tau raja monyet gitu. Anaknya King Kong kali. Itu kayak ilmu turunan mungkin Pak Ustadz ya? Atau gimana itu? Iya, ada ilmu turunan. Sejak dulu ya memang sering, ya karena ketidaktahuan aja. Kalau saya kan seperti itu ya. Jadi orang itu kan maksudnya baik. Tapi kadang-kadang yang terjadi itu malah sebaliknya. Malah menyakiti. Malah menyakitkan beliau. Jadi saya gak pernah mau suuzon dengan keluarga yang bayar. Maksudnya baik sih. Maksudnya baik untuk menjaga. Tapi ya karena gak tau untuk menjaga. Tapi gak tau memang kesakitan. Jadi ada beberapa ilmu yang menurut saya itu ngeri menurut saya. Karena alhamdulillah yang dapet itu Mbak Anies yang gak ngerti ilmu itu untuk apa. Tapi kesakitan. Salah satunya yang saya amati adalah ilmunya Mbak Anies itu ada yang bisa untuk nyantet orang. Tapi gak tau. Wah bener-bener. Lah ini ilmu ini ngeri sebenernya. Tapi ya alhamdulillah karena gak tau ya aman-aman aja gak pernah digunain. Cuma bahayanya ini kali Mbak Anies pernah ini. Pernah inget. Jadi kalau ada orang yang marah sama dia biasanya sakit. Oh gitu. Biasanya. Tapi saya gak tau. Bener ya? Iya. Oh bener. Pernah juga salah ucap saking emosi. Karena masih umur 20-21 tahun waktu itu ya. Jadi kalau udah kesel orang sama orang kan waaah ngoceh gitu ya. Abis itu orangnya? Udah gitu awas lu. Kecakakaan lu. Ya begitu gitu loh. Oh gitu. Ya bener mobilnya ketiga. Itu tabrakan. Astaga. Jadi memang ada yang seperti itu. Memang pada waktu pertemuan itu ya sama Naji. Ya cerita kita bahas seperti itu. Mbak Anies memang gak tau. Cuma taunya itu. Itu apa gak tau. Dikasih apa aja gak tau ya. Gak tau. Alhamdulillah begitu. Jadi udahlah dilepas aja deh Mbak. Yang begitu. Nakutin. Takut nanti kalau mamanya anaknya lagi pas udah dewasa. Nak jengkelin nah ini kan keluar nih. Aba iya bener. Nah itu semuanya jadi rugi. Jadi masalah. Jadi masalah. Memang saya menjelaskan seperti itu. Jadi yang namanya ilmu ya kita bahas dengan pikiran yang tenang. Bukan. Betul Pausat. Oh ini jin harus dihilangin. Enggak begitu sebenarnya. Karena orang kan gak tau. Namanya orang gak tau kan gak perlu kita marah. Ya memang saya kasih tau beliau akhirnya tau. Dan lucunya beliau bisa melihat. Bisa lihat juga. Gak tau orang. Jadi waktu saya keluarkan itu emang bisa ngelihat. Waktu dikeluarkan itu semua di tubuhnya keluar api. Api itu. Nah bisa lihat Alhamdulillah. Jadi bisa membuktikan sendiri. Dan yang api ini adalah monyet api sebenarnya. Jadi monyet yang badannya kayak api. Nah itu salah satu yang bisa menyerang orang. Ya Allah. Jadi itu bahaya sekali. Bahaya itu Pausat ya. Baik baik. Baik. Ini tapi kalau saya simpulin nih. Kalau punya ilmu seperti Mbak Anies ini. Itu kalau punya utang ada yang berani nagih Bu. Terbalik Mas. Orang yang punya utang emas ini gak bayar-bayar. Nah itu bagus ya. Itu bagus. Karena seorangnya kalau dinin orang udah nangis. Oke nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut sama Mbak Anies Bitya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu tau siapa. Dari Pausat Sam Ani. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Duh. Kenapa gak ketep ini? Kangen ya? Ini Ustadz rendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Silahkan duduk dulu Pak Ustadz. Silahkan monggo Ustadz. Nih tempat kita pagi hari ini takut akan sisa neraka. Langsung aja kali sekarang ya. Ngeri banget ya. Supaya semakin lengkap tau sih aja. Oke oke. Ada mikrofon? Tunggu. Oh langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gerabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Danu, Mas Bobi, dan Mbak Anis. Serta ibu-ibu, bapak-apak sekalian. Puji syukur kehadirat Allah kita bisa berada di sini. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tema hari ini agak menakutkan ya. Takut akan siksa neraka. Takut gak bu sama neraka? Terus yang bilang cakep mana tadi orangnya? Difoto Mas, difoto. Tapi sebelum saya cerita tentang takut tentang neraka ini. Saya masih agak terhiran-hiran. Ini kok kebanyakan ibu-ibu ya? Gak tau sekarang dimana-mana saya menjumpai fenomena itu yang kebanyakan itu perempuan. Di majelis taklim yang banyak. Perempuan. Jama'ah di masjid yang banyak. Perempuan. Sampai di neraka yang banyak. Loh kata Rasulullah. Kata Rasulullah di neraka itu yang banyak perempuan Ustadz. Benar. Tapi insya Allah bukan perempuan yang di sini. Perempuan sana-sana. Perempuan sana. Gak sana. Yang kafir-kafir ya. Kalau ibu-ibu ini insya Allah ahli surga semua. Amin. Iyalah daripada saya dikroyok. Ya pertanyaannya begini ibu. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan melihat di neraka ini yang banyak perempuan. Ternyata jawabannya itu karena kekufurannya. Kufur terhadap siapa? Apakah kufur terhadap? Bukan. Bukan itu. Tetapi kufur itu bisa bermakna mengingkari. Mengingkari siapa? Biasanya katanya nih katanya. Mengingkari kebaikan suaminya. Oh. Bulat itu. Oh bulat ya. Coba saya tanya. Ada gak di rumah yang suka mengingkari kebaikan suaminya? Angkat tangan. Di foto. Ya. Makanya harus hati-hati ya. Tetapi tentu neraka bukan cuma buat wanita. Laki-laki juga banyak. Mungkin karena juga laki-laki juga. Eh perempuan jumlahnya lebih banyak ya. Tapi yang jelas kita semua memang harus takut kepada siksa neraka. Takut kepada siksa neraka itu artinya takut kepada Allah. Karena Allah yang membuat api neraka. Sekarang begini ibu. Bagaimana caranya kalau kita takut ya. Agar tidak terjadi. Kan begitu. Kalau ibu misalkan takut sama ular. Ada yang takut sama ular? Lari. Kemudian ketemu ular. Apa yang kita lakukan? Lari. Kalau takut sama penjahat. Apa yang kita lakukan? Lari menjauhi penjahat. Sekarang kalau takut kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Siapa yang bilang lari tadi? Jangan. Ini berbeda. Jangan. Kalau takutnya sama Allah. Bukan lari dari Allah. Justru malah mendekat kepada Allah. Karena mau lari kemanapun gak memungkinkan ya. Kita mau ngumpet dimanapun. Allah pasti tahu. Maka justru kita mendekatkan diri kepada Allah. Agar besok diberi rahmat. Terbebas dari siksa api neraka. Yang ngeri itu. Bukan yang cagup. Iya. Yang ngeri itu ya. Insya Allah orang yang takut kepada siksa api neraka. Ini sesuatu yang bagus. Ada pun orang-orang yang takut kepada keagungan Allah. Kemudian menjaga diri dari hawa nafsunya. Nah ini biang keroknya. Nafsu apa saja? Nafsu perut. Nafsu di bawah. Apa itu? Barang aja nafsu di bawah perut. Di bawah-bawah. Iya. Nafsu apa saja. Yang bisa membuat kita berbuat maksiat. Maka harus dihindarkan. Agar semakin dekat kepada Allah subhanahu. Lanjut gak? Sorry ya. Udah habis. Ya karena waktu maka saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya ini menarik sekali kalau kita takut sama ular kita lari menjauh di ular. Ada pereman kita hindari. Tapi kalau neraka kita mendekat kepada Allah ya. Tapi kalau takut ada wanita cantik bukan lari ya. Tergantung kondisi kalau itu. Ini bayan. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.